Kertas nasibnya macam-macam Ada kertas yang nasibnya Di lantai Itulah dia catatan sana Ada kertas yang nasibnya Di meja Inilah untuk ngelap mata Ustadz Omar Ada kertas yang nasibnya Di istana raja Selamat Menempuh hidup baru Untuk kedua mompelai Ada nasib kertas yang kurang bagus Di toilet Tidak usah kita ceritakan ya Tidak tahu sendirilah nasibnya Padahal asalnya sama Sama-sama bubur kertas Tapi nasib lain-lain Tapi ada satu kertas Yang tidak boleh disentuh Kecuali orang yang berwudu Kertas apa itu? Tidak boleh disentuh Kecuali orang yang suci berwudu Tidak boleh dipegang Tidak boleh dibawa Tidak boleh dibuka Dan ketika kertas itu dipeluk Dicium Dibuka oleh kori Kertas asalnya Sama Tapi kenapa kertas itu berbeda? Bukan karena asalnya Bukan karena warnanya Bukan karena harganya Tapi karena di dalamnya Ada Al-Quran Ada Al-Quran Kalau kertas saja Yang tak ada harganya Bisa naik derajatnya Karena Al-Quran Apalagi hati Dan fikiran Para santri Yang ganteng-ganteng Yang bajunya hijau Pucuk pisang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja memakai kartun Kartun dipakai kancing peniti Saya tidak lagi berpantun Karena sudah dihabiskan Ibu Surianti Itu sekedar menjawab Pantun Melanjutkan tradisi Berbahasa saja Supaya adik-adik Terbiasa Buat pantun Buat pantun ini sebetulnya Sederhana Jadi dia empat baris Yang dibuat pertama itu Baris kedua yang di ujung itu Baris yang kedua di ujung itu Duluan dibuat Baru yang dua di atas itu Menyusul Jadi idenya Yang dua di ujung itu Apa misalnya yang mau kita buat Apa yang mau kita buat Misalnya Misalnya yang mau kita buat begini Bapak Ahmad Ali Ujungnya kan I Baru baris yang kedua Calon Gubernur Ujungnya kan Ur Tinggal membuat yang baris di atas itu I Dengan Ur Kalau Tuhan Pergi ke Kali Jangan menangkap Ubur-ubur Karena ubur-ubur gak ada di Kali Ubur-ubur kan di laut Nah itu jadi Li dengan Ur Kalau Tuhan pergi ke Kali Jangan menangkap Ubur-ubur Ini Bapak Ahmad Ali Dia ini calon Gubernur Ini contoh cara buat pantun Jadi cara itu Bukan yang atas itu duluan Yang bawah itu Duluan Misalnya Ini Ibu Suryanti Dia calon Bupati Maka tinggal mencari Ini paling mudah lagi Ti Tenggal ti Kalau Tuhan beli peniti Jangan disimpan Di dalam laci Ini Ibu Suryanti Dia ini Calon Bupati Jadi cara membuat itu Simple sekali Kira-kira adik-adik sudah bisa Misalnya mau dibuat yang ketiga Memang susah membuat pantun Kalau kita belum sarapan Kalau membeli kain katun Kain katun Untuk teman Memang susah membuat pantun Kalau kita belum sarapan Ini tau siyah Atau belajar pantun Alhamdulillah Allahumma salli Atau sayyidina Muhammad Atau sayyidina Muhammad Ada badan antariksa Amerika Namanya NASA Menurut NASA Ini ada batu meteor besar Yang mau melewati bumi Jadi ketika batu meteor ini Lewat di bumi Semua besi-besi Yang ada di bumi ini Nanti tertarik Sama seperti kita punya besi berani Lalu kita letakkan Di atas pasir Maka semua besi-besi Yang ada di pasir itu Tertarik Tersedot Maka hati-hati Yang punya behel Bayangkan Masa ditiru Tiba-tiba tertarik Maaf Yang punya behel Jangan tersing Semua besi-besi Tertarik oleh batu meteor ini Dan semua kertas-kertas terbakar Jadi begitu kita bangun Tisu sudah tidak ada lagi Dan begitu kita terbangun Semua buku-buku adik Sudah Buku itu catatan Sudah hilang semuanya Dan begitu terbangun Handphone sudah tidak ada Yang paling saya sedihkan Cincin saya ini pun hilang Tersedot Pertanyaannya Begitu kita besok bangun pagi Alhamdulillah Lazi ahyana ba'lama amatana Wa ilaihi nusur Semua agama Di dunia Kehilangan kitab suci Karena kitab suci Tersimpan di besi Dan di kertas Yang di kertas Buku Di besi Handphone Aplikasi hilang Handphonenya hilang Internet hilang Tapi ada satu kitab suci Yang tidak hilang Kitab suci apa? Kitab suci itu Tidak di handphone Tidak di besi Tidak di kertas Karena kitab suci itu Ada di kepala Santri Pesantren Al-Murad Luluh Bang 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 Kira-kira yang saya Sampaikan ini Masuk akal atau tidak? Bagi yang ada akalnya Bagi yang tidak ada akalnya Dia bilang tidak masuk akal Karena memang yang wajib solat itu Balir berakal Maka kata Allah Kami yang menurunkan Al-Quran ini Kami yang akan menjaga Al-Quran ini Silakan batu meteor datang Mengambil besi-besi Ambil semua besi Silakan batu meteor datang Membakar kertas-kertas Bakar semua kertas Tapi Al-Quran tidak bisa hilang Karena dia tidak di kertas Karena dia tidak di besi Dia ada di hati Dan di kepala Para penghapal Al-Quran Pesantren Al-Murad Lubuk Banggai Anak Anda Ingin menjadi penghapal Al-Quran Daktarkan segera Ingat Kuota terbatas Limited edition Saya sudah sampai Ke pesantren Al-Murad Pemandangannya indah Kalau Tuhan Menutup Aurat Menutup Aurat Sampai ke dada Kalau mau datang Ke pesantren Al-Murad Tolong jangan naik sepeda Saya teman Saya kemarin sore kan Buat podcast Dengan Pak Mat Ali Yang saya pikirkan Waktu Pak Mat Ali bilang Besok kita subuh disini Ustaz Mudah-mudahan Jangan naik sepeda Soalnya subuh kan Alhamdulillah Naik mobil Sampai kemari Kalau menurun pulang Insya Allah Tapi ngeri juga Kalau pulang naik sepeda Apalagi remnya blong Langsung mandi pagi ke laut Yang pertama Quran tidak akan pernah hilang Karena dia dijaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Allah mengatakan kami Kami yang menjaga Al-Quran Allah itu satu atau banyak? Wulhu allahu a'ad Tapi kenapa dia katakan Disitu kami Banyak Menurut ahli tafsir Allah mengatakan banyak Karena Allah Menyertakan manusia Kami yang menjaga Al-Quran ini Maksud Allah Aku Dan para penghapal Quran Yang menjaga Quran ini Kira-kira satu rombongan Dengan Pak Mat Ali Senang atau tidak? Senang Satu rombongan Dengan pejabat Senang atau tidak? Senang Ini bukan satu rombongan Dengan pejabat Satu rombongan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang satu rombongan Dengan Allah? Kami yang menjaga Kata Allah Aku Dan para penghapal Quran Yang menjaga Tapi saya tidak menghapal Quran Kalau kau tidak menghapal Quran Menikahlah dengan penghapal Quran Tapi saya sudah punya istri Pak Ustaz Kalau istrimu tidak menghapal Quran Anakmu menjadi penghapal Quran Tapi anak saya sudah besar semua Tidak sanggup menghapal Quran Pak Ustaz Anakmu tidak menghapal Quran Cucumu penghapal Quran Saya tidak ada anak Saya tidak ada cucu Pak Ustaz Kau punya uang Kau buat pondok pesantren Tempat orang menghapal Quran Saya tidak punya uang Kok tidak mati saja Banyak kali alasan Usahakan kita punya Ada hubungan dengan penghapal Quran Makanya Ini yang berada di hadapan saya Ini adalah Rombongan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Kertas ini terbuat dari apa? Dari bubur kayu Kayu dipotong di hutan Dimasukkan ke pabrik Diblender Macam blender cabai Lalu jadi bubur Bubur kertas ini warnanya hitam Seperti dodol Kenapa bisa jadi putih? Dicuci dengan batu kapur Akhirnya warna hitam yang numpuk Itulah dia jadi limbah pabrik kertas Sedangkan bubur putih Jadi kertas Kertas Kualitas High quality Kertas yang paling bagus Export Ke Eropa Amerika Korea Jepang Kertas nasibnya macam-macam Ada kertas yang nasibnya Di lantai Itulah dia catatan Ada kertas yang nasibnya Di meja Inilah untuk Ngelap mata Ustaz Soma Ada kertas yang nasibnya Di istana raja Selamat Menempuh hidup baru Untuk kedua Ada nasib kertas yang kurang bagus Di toilet Tidak usah kita ceritakan Sudah tahu sendirilah nasibnya Padahal asalnya Sama Sama-sama bubur kertas Tapi nasib lain-lain Tapi ada satu kertas Yang tidak boleh disentuh Kecuali orang yang berwudu Kertas apa itu? La yamasuhu illal mutahharun Tidak boleh disentuh Kecuali orang yang suci berwudu Tidak boleh dipegang Tidak boleh dibawa Tidak boleh dibuka Dan ketika kertas itu dipeluk Dicium Dibuka oleh ori Kertas asalnya Sama Tapi kenapa kertas itu berbeda? Bukan karena asalnya Bukan karena warnanya Bukan karena harganya Tapi karena di dalamnya Ada Al-Quran Ada Al-Quran Kalau kertas saja yang tak ada harganya Bisa naik Derajaknya karena Al-Quran Apalagi hati dan fikiran Para santri yang ganteng-ganteng Yang bajunya hijau Kucuk pisang Bagus sekali Kalau mau mata awet Sering-sering melihat warna hijau Itu pesan Nabi Muhammad S.A.W Yang disaripatikan oleh Imam Abu Hamid Al-Razan Itu makanya Karpet Taman Rautah hijau Pakaian sutra penghuni surga hijau Kubah Masjid Nabawi hijau Dan baju santri Pesantren Al-Murah Kalau nyumbang pakai duit warna Merah Jauh 20 ribu Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Saya pakai poin subuh ini Pakai poin poin 1, poin 2, poin 3 Supaya apa? Supaya santri mudah menghafal Karena ini yang saya sampaikan ini Akan keluar dalam uas Ujian akhir semester Yang pertama Al-Quran tidak akan hilang Walaupun meteor datang Mengambil besi dan kertas Yang kedua Allah menyertakan kalian Dalam rombongannya Yang ketiga Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derjat kertas Yang rendah Yang hina Yang di toilet Tapi ada kertas yang tinggi Karena di dalamnya Ada Al-Quran Saya dibawa Ke Sulawesi Ketempat Gua Yang cantik dan indah Batu-batu Menetes air Menjadi kristal Menjadi batu Cantik di dalam Tapi gua ini Tidak menjadi sejarah Saya pergi ke gua di Sumatera Tanti bagus Tapi ada gua Yang ruangannya biasa saja Tempatnya tinggi Panas teri Semua orang ingin ke sana Apa kelebihan gua ini? Tidak ada air yang menetes Tidak ada kristal Tidak ada cuaca yang sejuk Gua itu bernama Gua Gua ini dicari orang Dan semua orang akan ingin sampai ke sana Panjang umur Sehat badan Mudah-mudahan kita bisa datang ke gua ini Lima ayat turun di situ Begitu banyak gua yang cantik Yang indah Gua kristal Gua emas Gua batu Gua air Tapi gua yang menjadi tujuan Seluruh manusia di dunia Gua hirap Kenapa gua hirap menjadi tujuan? Karena di situ diturunkan Al-Quran Berikutnya poin yang ke Yang kelima Muharram Safar Rabi al-awal Rabi al-akhir Rabi al-awal Rabi al-akhir Rajab Syabat Satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Quran Bulan apa? September Syahrul Ramadhan Padahal Ramadhan bulan kuasa Tapi setelah kata Ramadhan Bukan shawul Syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan yang paling enak makan Tapi yang disebutkan dalam ayat ini Bukan buka kuasa Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihil Quran Allah menyebutkan Ramadhan Bukan karena di Ramadhan ada kuasa Bukan karena Ramadhan lahir Nabi Bukan karena Ramadhan Isra' Mi'rat Tapi Ramadhan turunnya Al-Quran Kalau engkau mulia seperti Ramadhan Kau disebutkan Allah Dan kemuliaan Ramadhan itu Karena Al-Quran Mulia karena harta Harta akan binasa Mulia karena kuasa Kuasa akan sirna Mulia karena rupa Rupa akan berubah Oh tua omkong pel Tapi mulia karena Al-Quran Akan kekal abadi Maka adik-adik insya Allah Kalian menjadi para penghafal Al-Quran Kalian mulia karena Al-Quran insya Allah Amin ya Rabbal Berikutnya yang kemuliaan Saya seminar Bersama Bapak Din Samsuddin Profesor Doktor Telah satu narasumbernya orang Jepang Perempuan Muslim Muslimah Profesor Jepang ini bercerita tentang buah mangga Yang tumbuh di tanah yang sama Tapi buah mangga ini manis Buahnya lebat Pohon ini Buahnya Kurang Gak lebat Tubuh satu-satu berbuah Asam Terus diteliti Ditelusuri Kenapa buah mangga ini manis Padahal buahnya sama Tanahnya sama Jenisnya sama Kenapa yang ini manis Kenapa ini asam Ternyata Pohon mangga ini Selalu dilewati Kiyai Dan Kiyai kalau lewat situ Sambil ngulang Meraja'ah Bacaan Quran Pohon mangga ini Tidak ada bacaan Quran Ternyata Bacaan Quran Berpengaruh pada buah mangga Buah mangga Jadi pengaruhi Quran Apalagi kamu Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala Oh ini gak masuk akal Gak logis Orang yang mengatakan Gak ada efek Ayat Quran Terhadap buah mangga Pohon mangga Apa hubungan Ustaz somat Seramah jangan macam-macam Al-Quran ini diturunkan Allah Dalikal kitabula Raibasihi Hudan Lil Quran ini diturunkan Lil mutakir Bukan Lil pohon mangga Yang menjawab pertanyaan ini Orang Jepang juga Yang cerita tentang Pohon mangga Menerima efek Quran Orang Jepang Yang menjawab pertanyaannya Juga orang Jepang Ternyata Orang Jepang Buat penelitian Ini ayat Quran ini Memberikan efek Atau tidak Pada air Dituanglah air Lalu air-air ini Dibacakan Ayat Quran Setelah itu Dilihat dengan Mikroskop Ternyata Di dalam air itu Muncul Molecul Cahaya Berwarna Kristal Bunga yang indah Saya gak percaya Pak Ustaz Mana bunga kristalnya Yang punya handphone Bisa ditulis Tulisannya Miracle of water Kalau bahasa kampung kita The miracle of water Mana gambarnya Setelah tulis Miracle of water Kok iklan Iklan skincare The miracle of water Jadi nulisnya Mesti The miracle of water Nama orang Jepang Yang meneliti ini Namanya Masaru Emoto Bukan Ajinomoto Masaru Emoto Ini bukunya Ini gambar Kristal Muncul bunga-bunga Kristal Di dalam air Yang dibacakan Ayat Al-Quran Barulah kita paham Oh Pantasan dulu Guru Kiai Habib Kalau diminta Bacaan Quran Bismillahirrahmanirrahim Diambil airnya Diteliti Tidak muncul Kok tidak muncul Orang botolnya ditutup Ini mana Ayatnya mau masuk Ke dalam Sudah Yang dimuliakan Allah SWT Maka pahamlah kita Loh Itu kan air Pak Ustadz Lalu apa hubungannya Dengan pohon mangga Ini pohon mangga Ini batang mangga Coba Buang kulit mangga Buang kulitnya Kediri Hidup apa mati Mati Pohon mangga Kenapa mati Pohon mangga Karena air Tidak bisa disedot Dari akar naik Ke atas Jadi istinya Pohon kelapa Pohon mangga Itu kenapa hidup Karena ada Air Air Itulah yang dibacakan Ayat Quran Airnya berubah Jadi manis Kalau bagi orang Yang susah percaya Tapi bagi orang Yang mudah percaya Dia gak perlu tahu Prosesnya Inna ma'amuhu Iza arada syai'an Ayya kulalah hukun Selesai masalah Berikutnya Yang ketujuh Ustadz kami Gak bisa nulis Yang punya buku Tulis Yang gak bisa nulis Gak apa-apa Karena ini bisa ditonton ulang Di channel Ustadz Abul Soman Official Subscribe Like Share And comment Ada acara Jalan-jalan Ke Moskow Rusia Yang bisa ikut Acara tour ini Masuk ke museum Sampai di museum Akan melihat Lukisan klasik Dan melihat Lukisan klasik Sambil mendengar Suara Musik Klasik Beethoven Dan Mozart Sampai di dalam Melihat Tapi Saya tidak bisa ikut Tidak boleh ikut Acara tour ini Karena acara tour Di Moskow Rusia ini Hanya boleh diikuti Adik-adik pun tidak bisa ikut Karena syaratnya Mesti hamil 5 bulan ke atas Kenapa yang boleh ikut tour Di Moskow ini Ibu hamil Karena menurut Dokter SPOG Spesialis of Jin Of Jin itu maksudnya Kandungan Bukan spesialis Jin Spesialis kandungan Anak yang ada di dalam Janin yang ada di dalam Itu mesti mendengarkan Suara-suara yang lembut Dan suara yang lembut Itu adalah musik klasik Musik klasik itu Di antaranya adalah Mozart dan Beethoven Makanya jangan Ibu hamil mendengar Lagu Kewa racun Kucing gara Karena itu tidak sesuai Dengan anak Di dalam Maka ibu-ibu hamil pun Masuk Ibu hamil Ada orang sekarang Ngejek ibu hamil Lewat ibu hamil Dia ejek Kukira Kura-kura Gak boleh ngejek ibu hamil Melihat ibu hamil Mereka adalah ibu kita Melihat anak kecil Mereka adalah anak kita Melihat anak perempuan Mereka adalah anak kita Melihat anak orang Ingat anak kita Bagus Melihat bini orang Lupa bini kita Itu tidak bagus Yang ketawa Santri pula Kayak paham aja Nah Apa hubungannya Ayat Al-Quran dengan ini Kami ciptakan manusia Kami campur dengan sel tulur Ternyata janin dalam kandungan Sudah mendengar dan melihat Sebelum lahir ke dunia Janin yang perlu tenang di dalam Itulah kenapa Ibu hamil Disuruh baca Kur Jadi ibu hamil Muslim Gak perlu dengar musik Cukup dengan Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran MP3 Yang didengarkan Beruntungnya Istri-istri Yang suaminya Alumni pesantren Al-Murat Dia tidak Nanti 20 tahun lagi Istrinya gak perlu Ngidupkan MP3 Istrinya gak perlu Ngidupkan Youtube Karena dia mendengar Suaminya Meraja'ah Mulang hafalan Quran Bismillahirrahmanirrahim Saya gak bisa niru Suara imam tadi Lembut Sekali suara Allahu Akbar Gimanalah cara menirunya Suara saya kasar sekali Bismillahirrahim Lembut Seperti bulu perindu Begitulah istrinya mendengar Anaknya di dalam tenang Istrinya mendengar tenang Maka ibu-ibu dimanapun berada Kalian ingin mencari menantu? Mencari lagi menantu Sudah menikah ya Pak? Belum menikah? Saya punya anak Laki-laki semua Kalau saya punya anak Perempuan saya boking Ibu-ibu saya ingatkan Saya ditelepon sama ibu-ibu Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Bisa kita jumpa Ustaz Bisa Di mana? Di masjid Ditemu di masjid Ada apa Bu? Ibu kenapa menangis? Anak perempuan saya Pak Ustaz Takut pula Saya dikasihnya anak perempuan Ibu menangis Kenapa? Anak saya ini Sudah nikah Pak Ustaz Terus Ternyata suaminya Pecandu narkoba Pak Ustaz Nasi sudah jadi Tai ayam Suami pecandu narkoba Kalian cerita bubur juga lagi Dalam acara rapat dengan Basnas ini Badan Amil Zakat Nasional Kita akan rapat Tiba-tiba pas mau rapat Saya dipanggil ketua Basnas Mohon Ustaz Somad Tidak ikut rapat Kenapa Pak ketua? Kita ada tamu disana Ustaz melayani tamu saja Saya ketemu dengan tamu Istrinya 70 Suaminya lebih 70 Ada apa Pak? Ada apa Bu? Dua-duanya nangis Ada apa Pak? Saya bilang Anak saya Pak Ustaz Nikah sama mu'alak Kurak-kurak masuk Islam Sekarang cucu saya sudah lahir 3 Sekali murtad 5 Pak Ustaz Anak saya murtad Suaminya murtad Cucu saya 3 Pak Ustaz Gara-gara Salah pilih menantu Inilah gara-gara Dulu tidak menerima penghapal Quran Kalau yang datang SH Silahkan masuk Kalau yang datang SE Silahkan masuk Kalau datang profesor dokter Welcome Datang penghapal Quran Nanti anakku makan apa? Orang yang selalu berpikir Makan, makan, makan Tolong bawa ke rumah sakit Jangan-jangan otaknya di lambung Atau lambungnya di otak Ini namanya otak Otak udara Seharga yang dimuliakan Allah SWT Maka penghapal Quran Allah akan menjamin Rezkinya insyaAllah Wa fissamai rizfukum Wa ma tu'idun Allah menjamin Wa ma min dabbatin fil ardi Semua yang melata di atas muka bumi Illa ala Allah rizfuhah Allah menjamin rezkinya Belum ada lagi penghapal Quran Mati kelaparan Tapi yang banyak lapar itu Belum tentu bisa baca Quran InsyaAllah Yang menurunkan Quran Siapa? Allah Yang menurunkan rezki? Allah Allah itu berapa? Satu Bukan berarti Ini Allah spesialis menurunkan Quran Ada lagi Allah kuadrat Menurunkan Gak ada Allah itu satu Bukan dua Tidak berbilang La ilaha Illallah Dia yang menurunkan Al-Quran Mustahil Dia tidak menurunkan rezki Untuk para penghapal Quran Saya gak maulah Anak saya jadi ustaz Nanti kurus kayak ustaz somat Ini kurus bukan karena tidak makan Ini memang sudah takdir begini Saya dikasih tahu sama dokter Ustadz Tolong makannya agak banyak sedikit Supaya ustaz kelihatan lebih berwi bawah Kalau ustaz kurus itu Kurang berwi bawah Jadi gimana caranya Biar saya agak gemuk pak dokter Minum susu kental manis Satu hari tiga kali Pagi Siang Malam Saya beli 90 saset Pagi Siang Malam Minum Setelah satu bulan saya timbang Gak naik Saya tanya dokter Jemaah kita orang Batam Pak dokter Ini kenapa gak naik Sudah ustaz minum Sudah Berapa kali Tiga kali sehari Berapa lama Satu bulan Gak naik Enggak Berarti memang sudah takdir Yang penting Jadi adik-adik nanti Kalau pulang ke rumah Tau-tau orang tuanya bilang Kok kenapa kurus sekali Aku memang kurus Tapi di kepala Aku tiga puluh jus Bapak berapa Saya tiga jus pak ustaz Jus mangga Jus melon Jus pokal Insyaallah adik-adik Nanti orang yang dibanggakan Orang tuanya Amin Berikutnya poin yang ke delapan Apa itu yang ke delapan Ternyata Ada orang mau Di operasi Di operasi itu Mesti disuntik Bius Untuk menghilangkan kesadaran Sebelum disuntik Ini yang cerita namanya Syekh Hassan Sebelum disuntik Dia bilang ke dokter Tolong Suntik saya Ketika saya Sudah baca Quran Nanti pas sudah saya baca Suntik Bismillahirrahmanirrahim Alif lah ammim Zalikal kitab Ularayba fihi Ularlil mutraqin Allazina yu'minuna Bilaybi Wa yuqimuna Assalata Wa mimma Dokter pun menyuntik Begitu Bius masuk Semua bisa Dibekukan oleh Bius Mata tertutup Kelinga Tak mendengar Berhenti Tapi ada yang Tidak bisa berhenti Apa itu Hafalan Al-Quran Al-Quran Tidak bisa dihentikan Dengan Bius Apa pun Kenapa Karena Allah Yang menjaga Memprotek Sama seperti Datang virus Menyerang handphone Virus datang Menyerang laptop Semua file hilang Tapi ada satu file yang tidak Kenapa File ini diprotek Sama seperti pesawat terbang Meletup Meledak Jatuh ke laut Nausbillah Tapi ada satu file yang tidak bisa diserang Dihancurkan Apa namanya Black box Black box tidak hilang Black box dicari Pesawatnya hancur Black boxnya dapat Diperiksa Apa teriakan mereka terakhir Waktu pesawat itu meledak Ternyata teriakan terakhirnya adalah Allahu Akbar Tidak ada teriakan terakhir Mama Yang katanya Kolah bulan Kolah bintang Sayang Pas dia meninggal Teriakannya Serentak di pesawat itu Allahu Akbar Kalam Allah Itu yang akan mengingatkan kalian Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala Menjamin Makanya orang yang hafal Quran Matinya Husnul Berikutnya yang ke Sembilan Ini tausiah usah ini Sampai jam berapa ini pak usah Kalau Tuhan Membeli peniti Pakaikan peniti Di kain selendang Tausiah ini Akan segera berhenti Kalau makanan Sudah terhidam Ustaz kok tiba-tiba Ingat makanan Saya ngeliat mereka sedang Menyiapkan diri balik Berikutnya yang ke Sembilan Yang ke sembilan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu membuat Di kepala kita ini Ada memori 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 bahasa Inggris Bahasa kitanya Ingatkan Ustaz ingat dengan saya Mohon maaf ya Kau tidak terdaftar Dalam memori Memori Ingatkan Ada pasien Di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta Sudah diponis Koma Belum titik Sikit lagi titik Lalu istrinya Dipanggil sama dokter Ini suamimu ini Sudah tidak ada harapan lagi Bawa dia pulang ke rumah Artinya Dia hidup itu Karena cuma ada Alat bantu Kalau dimatikan Alat itu Sudah Suruh bawa pulang Artinya Kalau sudah di Suruh bawa pulang Sudah siapkanlah Kain karang Tiba-tiba Bapak yang sudah diponis Ini Bangun Suruh Saya sangkap Tiba-tiba Yang diponis Tadi Bangun Pas dibangun Dokternya Heran Dokter Di luar nurul Mohon maaf Ibu nurul Pas ditanya Akhirnya ditanya Sama keluarga Kenapa kamu tiba-tiba sadar Kamu sudah diponis Mati Kata dia Waktu saya sedang koma Tiba-tiba datang Siapa yang datang Ustaz Soman Datang Ustaz Soman Apa kata Ustaz Soman Ustaz Soman Di Tepi Danau Maninjau Di Sumatera Barat Akhirnya kami buatlah Tabrik Akbar Tahun 2019 Lima tahun yang lalu Yang buat Saya tanya Pak Haji Betul Pak Haji Waktu koma itu Saya datang Iya Tapi saya tidak datang Pak Haji Kok bisa Pak Haji melihat saya Akhirnya saya ini Saya ini orangnya rasional Karena kalau saya tidak rasional Pasti saya sudah merasa Saya wali kan Saya ini orang rasional Saya tanya Pak Haji kalau di rumah Di kamar Nonton apa Saya nonton ceramah Ustaz Pagi kalau berangkat ke kantor Di mobil nonton apa Saya nonton ceramah Ustaz Malam sebelum tidur Nonton ceramah Ustaz Rasional Berarti saya terekam Dalam memorinya Itulah kenapa Waktu dia mau mati Mau mati Waktu dia koma Maka yang hadir itu Adalah memori Maka saya ingatkan Ke bapak-bapak Buanglah mantang Pada tempat Karena saya khawatir Pas kalian koma Nanti dia yang muncul Hati-hati kalian Bayangkan istri kalian Datang menjenguk Tiba-tiba yang kalian sebut Nama orang lain Apa gak disuntiknya mati Betul kan bu Waspadalah Penghapal Quran Satu hari dia mengulang Hapalannya dua juz Satu bulan dia hatam Dua kali Satu dia Satu tahun dia hatam Dua puluh Empat kali Maka memori yang terkuat Di dalam kepalanya Adalah Al-Qurman Makanya semua penghapal Quran Ini matinya Husnul Mati Mimpinya Quran Ngigaunya pun Quran Terbangun Ikhla Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Maka anak saya Wajib masuk Pondok hafal Quran Anak pertama Mizian Haziq Abdillah Kamu Haziq Wajib masuk Pondok hafal Quran Kalau gak mau Kepecat jadi anak Sami Ahmad Mizbahi Ibadillah Wajib masuk Pondok hafal Quran Keponakan saya Nastasya Sayirun Nisa Wajib masuk Hapal Quran Habibi Abdillah Masuk Sekarang dua-dua Sedang di Pondok Tidak boleh Di rumah Nonton TV Main game online Main game online Main game online Main game online Duitnya dari mana Pinjaman online Setelah duit banyak Dari main apa Judi online Ngerakanya offline Kopi kil Ngerakanya online Enak sekali Nah Inilah hebatnya Penghafal Quran Saya ini orang kampung Bahwa saat saya ini Gak dapat pendidikan Saya ini gak masuk Pondok Saya gak hafal Quran Saya balas sakit hati saya Pak Ustaz Anak saya Mesti jadi penghafal Quran It's right Bagus Entah Jangan berprinsip Jadi orang tua Saya ini bodoh Pak Ustaz Anak saya mesti Lebih bodoh dari saya Tidak ada alasan Masyarakat Luwuk Banggai Anaknya Tidak menghafal Quran Saya sudah sampai Ke Pondok Yang cantik Dan indah Ini Pemandangannya Kemarin Matahari Tenggelam Ini sunset Matahari terbit Sunrise Kemarin matahari Tenggelam Jadi saya kemari Ini dua kali Matahari terbit Matahari tenggelam Cantik indah Pemandangannya Melihat kota-kota Hidup di bawah Kemarin Matahari akan tenggelam Nampak ronam merah Di ufuk barat Begitu cahaya muncul Saya buatkan video pendek Pagi ini Matahari terbit Tinggal nanti Kunjungan yang ketiga Tengah malam Masya Allah Pendok pesantin Al-Murad Murad diambil dari kata Arada Yuridu Iradatan Keinginan Yang kuat Murad Sesuatu yang diinginkan Orang ingin Untuk sampai ke atas ini Tapi tidak semua Bisa sampai Karena tempat yang tinggi Terjal Mesti dicapai dengan perjuangan Dan adik-adik adalah Orang yang sudah lulus Fit and Properties Yang ke-10 Kenapa Mesti menghafal Al-Quran Karena Bahasa yang paling lengkap Adalah bahasa Al-Quran A, B, C, D, E, F, G Adakah dalam Lafaz Inggris A, B, C, E, F, G itu Tha Gak ada Coba sebutkan huruf Tha Gak ada Dalam inggris Tha Mesti digabungkan dua huruf T dengan H T dengan H Baru jadi Tha Satu huruf gak ada Sebutkan lafaz inggris yang ada Tha Sehat Apa bahasa inggris sehat? Health W, H, U World Health Organization Tapi dalam bahasa Arab Tha Hari apa ini? Yaumu thulatha Hari thulatha Thelatha Tidak ada dalam bahasa Inggris Fa Sa 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 Ada dalam bahasa Indonesia itu? Gak ada Saya syuka Bukan berarti mentang-mentang Udah taubat, udah hijrah Ini ada pejabat Dulu gak pandai ngaji Begitu taubat, hijrah Langsung kata sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Abillah wa bil-alamin Wasswalat Wassalamuala Ashrat Apa ini syir semua? Ini ada fa Ada sa Ada fa Dan itu hanya ada dalam Al-Quran Silakan pakar bahasa Perancis datang Silakan yang hebat Tufel Test of English Foreign Language Skor 550 Paling rendah 600 skor Tunjukkan mana huruf Wad Wainil madhu Bi'alayhim Walabba Sebutkan mana huruf Al Gak ada Mana ada I love you Gak ada Orang yang paling fasih Di dunia adalah Orang yang menghafal Al-Quran A'uju Ha? A'uju A'u 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 Lu Ada za Ada za Ada ja Ada ulo A'udhu Billahi Minash A'udhu Billahi Minash Saitan Saitan Tanya gak lari Kata setan Kau nyebut nama Kau jahsalah A'udhu Billahi Minash Syaitan Ada ta Ada ta A'udhu Billahi Minash Syaitan Irrajim Bismillahir Ra Tafkir Tebal Bismillahir Rahmanir Rahim Ha Guru saya Belajar di Sudan Namanya Ma'had Khartum Lita'limin Lur'atil Al-Arabiyah Lirayrinati Kina Bihah Tes ujiannya Menyebut huruf Diletakkan kapas Di atas kelapa tangan Nyebut huruf Fa Fa Salah semua Lalu yang betul bagaimana? Kapasnya terbang dulu Baru hurufnya keluar Adakah huruf yang Begitu Halus Siapa yang menyebut Fa Salah Anginnya keluar dulu Baru hurufnya keluar Fasalli Bukan Fasalli Fasalli Ni Rabbika Wanhar Inna Shani'aka Guwal Dalam Al-Quran Ada intonasi Panjang Pendek Dalam Al-Quran Ada masuk Irama Irama Boleh masuk Kedalam ayat Tapi ayat Tidak boleh Dikendalikan Oleh Irama Alhamdulillah Ar-Rahman 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 Maliki Yaudin Itu memang ngamuk Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman 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 Maliki Yaudin Bebas Berkreasi Nahawan Soba Bayati Sika Jiharka Dengan Irama Irama Tapi jangan Masukkan Irama Irama Yang tidak Sesuai Sehingga Rusak Cajwit Iyakan Abud Rusak Ayat Makanya Juri Musabak Tilawati Al-Quran Mendengarkan Bacaan Dengan Baik Bismillahirrahmanirrahim Ada tempatnya Memasukkan Lagu Itu bukan Asal-asalan Saja Mohon maaf Ustaz Saya suara Saya kurang Bagus Gak bisa Nulis Kaligrafi Al-Quran Suara Saya gak Bagus Kalau Suaramu Tidak Bisa Bayati Soba Sikan Awan Jaharka Allah Beri Kekuasaan Dengan Apa Angan Maka Tulislah Kaligrafi Yang Indah Masya Allah Sakit Indah Kita pun Gak Tahu Apa Bacaan Itu Yang Atas Itu Kaligrafi Yang Satu Dua Tiga Empat Itu Atas Al-Mu'iz Al-Mu'iz Al-Mu'zil Abis itu Gak Tahu Saya Tahu Ini Kali Gini Allah Pokoknya Ini Semua Asma Al-Mu'z Mana Tahu Orang Tua Kalian Datang Nanti Menjiguk Nanya Itu Apa Itu Asma Al-Mu'z Jangan Tanya Kaligrafi Ada Kaligrafi Kufi Ada Kaligrafi Rit'i Ada Kaligrafi Nashi Ada Kaligrafi Suluti Ada Kaligrafi Diwani Ada Kaligrafi Diwani Jadi Begitu Banyak Seni Kaligrafi Oke Suaramu Tak Bagus Tulisan Bagus Tulisan Tak Bagus Suara Bagus Suara Tak Bagus Tulisan Tak Bagus Masuk Kelaut Berenang Jadi Atlet Saudara Kini Mulihakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Al-Quran Ini Insya'Allah Dulu Waktu Saya Masih Kuliah Nanti Akan Ada Namanya Internet Kalau Internet Ini Muncul Akan Masuk Rumah Kita Masuk Ke Kamar Kita Merusak Anak Anak Kita Menjadi Menjadi Penjahat Seksual Sekarang Tahun 2024 Internet Merajalela Apa yang terjadi Pesantren Tafis Quran Rumah Quran Siapa yang Mengatakan Dunia akan Rusak Yang Hancur Yang rusak Tetap Rusak Tapi yang Baik Tetap Baik Pesantren Al-Murat Luwuk Banggai Tetap Mencetak Para Penghafal Al-Quran Itulah Sepuluh Poin Yang disampaikan Ustaz Kalau Tuhan Pergi ke Padang Jangan lupa Membeli Rendang Tau Sudah Tidak Boleh Panjang Panjang Karena Makanan Sudah Terhidang